Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dulur dengan channel saya di Brandal Kebun pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tip untuk dulur-dulur tani apalagi para pencinta alam yang sering keluar masuk hutan nah disini ada ranjau darat ini dulur ini ranjau darat yang apabila kita tidak hati-hati akan kena ini dulur ini adalah jelatong nah pada jelatong ini itu terdapat seperti jarum-jarum di tepinya ini dulur ini kalau kena kulit dan bagi mereka yang alergi ini dampaknya sangat fatal karena akan menyebabkan ruam gatal-gatal yang sangat menyakitkan nah tentu dulur bertanya nah obatnya apa bang nah disini kita akan bagikan dulur-dulur tani untuk dulur-dulur berandal kebun karena setiap tanaman yang menimbulkan penyakit pasti ada penawarnya nah apakah penawarnya ini dulur penawarnya terletak pada akar seperti ini nah ini nanti kalau dulur-dulur kena dari lugutnya ini rugut jelatong ini nanti cukup ambil akarnya ini dulur dipotong digeprek terus dibalurkan ke yang luka nah inilah dulur seputar tip dari berandal kebun hari ini karena dulur untuk jelatong sendiri ada ada dua macam ini yang hijau yang jenis kebu dan yang agak keunguan atau bisa dibilang wulung itu gatalnya lebih dahsyat dibandingkan yang hijau seperti ini atau yang jelatong kebu karena banyak sekali dulur di hutan ini yang tidak kita ketahui yang dapat menimbulkan gatel-gatel pada kulit diantarna ada celateng juga nah untuk dulur-dulur ini sebenarnya juga bisa digunakan untuk pesticida nabati dulur karena ini juga mengandung kalium obsalat ini dari seperti duri-durinya itu nanti bisa menembus dari kulit hama tembus karena untuk kulit kita aja tembus apalagi untuk kulit hama dulur jadi bisa dipakai seperti ini tapi penggunanya harus hati-hati oke dulur itu tadi review kita hari ini seputar tip kita bagi para pencipta alam jika bertemu dengan ranjur darat seperti ini lebih hati-hati karena dampak yang ditembulkan dari jelatong ini akan menimbulkan ruam yang sangat dahsyat oke dulur itu tadi ya video kita kali ini semoga bermanfaat untuk dulur-dulur tani untuk dulur-dulur rib dan kebun dimanapun anda berada bila topik walita ya walbaraka wal inayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari bumi lampung tanggamus selamat menikmati